Intro Halo Sobat Wisata, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengundungi Pantai Gope yang terletak di daerah Karangantu, Kelurahan Banten, Kecematan Kasemen, Kota Serang. Pantai Gope ini menjadi destinasi wisata pilihan yang ekonomis dan tentunya menyediakan banyak hiburan. Penasaran kan? Yuk ikutin terus! Kelabuhan Karangantu sebenarnya memang basisnya bukan tempat wisata. Kawasan ini merupakan sentra ekonomi pasar ikan dan penyeberangan baik ke Pulau Tunda ataupun Pulau Panjang. Namun karena potensi wisatanya, akhirnya masyarakat banyak yang melakukan kunjungan ke Pantai Gope ini. Kita hanya cukup merogoh kocek sebesar 500 rupiah alias Gope untuk menikmati liburan keluarga yang cukup memuaskan. Mulai dari memancing, menikmati senja ditemani asyiknya suasana pantai dan deburan ombak, berolahraga, bersuah foto, atau sekedar menikmati hidangan kuliner yang disajikan. Terlebih lagi, kebersihan dan kenyamanan di kawasan ini pun cukup terjaga. Pantai Gope juga memiliki wisata hutan mangrove yang menjadi objek andalan pengunjung untuk bersuah foto dan bersantai. Dengan 5.000 rupiah, kita sudah dapat berkeliling di sana selama yang kita mau. Dari harga terjangkau, terus lokasinya dekat dengan rumah. Selain itu, banyak juga jasa penyewaan seperti sepeda, mobil-mobilan, skuter, juga perahu untuk menemani keseruan pengunjung dengan tarif yang tentunya sangat terjangkau. Setelah ditutup sekitar lebih dari 2 bulan sejak Maret lalu dan dibuka kembali pada bulan Juni, perbedaan pengunjung terlihat cukup signifikan. Hari-hari biasa memang terlihat cukup lenggang dan hanya ramai di sore hari. Sedangkan saat minggu, pantai Gope tetap dipadati pengunjung dari pagi hingga sore hari meski tak sepadat sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Meskipun begitu, petugas tetap memperhatikan dan memberi imbauan kepada pengunjung untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan. Pengunjung diwajibkan untuk berjaga jarak dan memakai masker dimulai sejak memasuki gerbang. Apalagi pas hari weekend, sabtu dan minggu itu pengunjung luar biasa sekali ya. Sangat padat sekali. Tapi kita juga di sini menerapkan protokol. Di samping pengunjung harus berjaga jarak. Masuk sini juga persyaratannya harus memakai masker. Bagi pengunjung yang tidak memakai masker, petugas di sini langsung suruh putar balik atau mencari masker. Dekat mungkin yang bisa beli dulu atau bagaimana. Nah, yang penting kita masuk sini harus memakai masker untuk pengunjung wisata. Tempat wisata sejatinya tak akan terhindar dari kerumunan banyak orang. Namun, setiap pribadi harus sadar bahwa pandemi ini ada dan diperlukan atensi dari kita sebagai masyarakat Indonesia guna mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Selalu perhatikan kesehatan dan kebersihan diri demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga dapat menjadi referensi destinasi wisata murah meriah yang tentunya dapat kamu kunjungi di era new normal ini. Sampai jumpa di kabar wisata selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.